Tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amalan apa untuk masuk surga tanpa hisap, tanpa alam? Nabi AS menjelaskan Mereka adalah orang-orang yang tidak bertapoyur Tidak bertapoyur Tidak percaya dengan kesialan Di benda-benda, di suara-suara, di angka-angka Karena sampai hari ini masih ada umat Islam Yang percaya dengan angka sial Dengan hari sial Dengan bentuk sial Dengan suara sial Untuk masuk surga tanpa hisap, tanpa adab Sudah tidak bisa Karena syaratnya kau tidak boleh percaya sama kesialan itu Yang kita tahu Allah yang memberikan nikmat Allah yang memberikan adab Dan Allah tidak menjadikan suara-suara itu sebagai sebab kesialan Atau angka Masih ada yang tidak percaya Bukan tidak percaya, takut sama angka 4 Angka 13 Hari ini, hari itu Model rumah, ngadep sana, ngadep sini Nah Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah Kecuali terpaksa Mereka tidak minta diruqyah Mau coba-coba rukyah Kayak orang sakit ke dokter Ini ada hubungannya sama kedokteran sebenarnya Ada orang sakit Dikit-dikit datang ke dokter Dikit-dikit datang ke dokter Ketika kau sakit Alhamdulillah pandemi ini ngajarkan kepada Masyarakat untuk tidak mudah-mudah ke dokter Walaupun sudah ada jaminan kesehatan Karena sebelum pandemi Orang itu ya Allah pusing dokter Kenapa? BPJS Jangan Terus gimana Ustaz? Ketika kau sakit Sekarang kau gak langsung berangkat ke dokter Diobatin sendiri dulu Ya Obatin sendiri dulu Kau mau konsultasi-konsultasi jarak jauh Di antara pengobatan yang harus dilakukan muslim Atau yang seharusnya dilakukan muslim adalah Diarukyah diri dia sendiri Perutnya sakit Dibacain Al-Fatihah Anaknya sakit dia bacain doa Bacain Quran Dia tidak minta orang lain Dia sendiri minta langsung sama-sama pencipta Jalala Jalala Yang ketiga Wala yak tahu Mereka juga tidak berobat dengan kain Dengan besi panas Yang ditusukkan di kaki Yang keempat Wa'ala rabbihim yatawakkalu Mereka adalah orang-orang yang bertawakkal kepada Allah Jadi kalau engkau ingin masuk dari pintu ayuman Benerin keimananmu Khususnya Bab tawakkal kepada Allah Dengan basuh aja